Kita kecewa, tentu tim kuasa hukum kecewa hari ini karena termohon tidak hadir, itu tidak profesional. Kalau memang bukti mereka lemah, diakui aja. Tidak perlu mengundur-ngundur waktu atau mengulur-ngurur agar terjadi P21. Itu alasan yang sangat klasik. Jadi kasarnya kan begini, pra-peradilan ini bukan memeriksa pokok perkara. Tetapi pra-peradilan ini memeriksa apakah penyidik ini telah sesuai prosedur, telah menjalankan aturan dan norma dalam menetapkan PG ini sebagai tersangka. Bukan kepada pokok perkara. Nah pertanyaannya ketika hari ini tidak hadir berarti ada apa? Karena relas panggilan itu jelas-jelas sudah disampaikan kepada penyidik Polda Jabar. Bahkan Humas PN Bandung pun telah menyampaikan kepada media bahwa relas panggilan sudah disampaikan ke penyidik Polda Jabar. Nah akhirnya hari ini patut atau kita praduga tak bersalah. Atau kita berperasangka kurang baiklah kasarnya. Mungkin netizen juga sama. Kenapa? Dengan mengulurnya waktu ini, ini sudah diserahkan, dilimpahkan berkas yang itu dianggap komplit atau dianggap lengkap kepada kejaksaan. Tetapi faktanya kami mendengar diantara hari Senin hari ini sampai hari Jumat masih ada pemeriksaan saksi. Nah kami mendengar masih ada pemeriksaan saksi. Pertanyaannya kan berkasnya sudah dianggap lengkap. Tetapi masih ada pemeriksaan saksi ada apa ini? Apakah sengaja menunda ini untuk mempedua satukan? Kalau sengaja untuk mempedua satukan berarti ada, mohon maaf, dalam tanda kutip, kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Ya, tanggal hari Senin, tanggal 1 Juli. Kita sidang kedua karena memang aturan relasnya harus satu minggu. Pada saat sidang kedua nanti tidak datang lagi termohon, mungkin sidang akan tetap dilanjut. Ya, dilanjut tanpa kehadiran termohon. Termohon, ya, biak dari penyidik Kolda Jawa Barat itu tidak datang. Sehingga majelit, akim, ya, pengadilan akan melakukan pemanggilan terhadap termohon. Nah, panggilan itu dijadwalkan tanggal 1 Juli, ya, hari Senin, ya, tanggal 1 Juli. Jadi, kami sih kecewa, ya, penyidik termohon ini tidak datang. Karena panggilan ini kan sudah dua minggu lalu, ya, bu, ya. Setelah kami daftar, dua minggu itu kemudian mendengar bahwa dapat relas panggilan. Nah, artinya kalau dua minggu lalu itu, ya, persiapan harusnya sudah matang, ya. Harusnya sudah matang. Tetapi nyatanya hari ini, ya, yang kami tunggu-tunggu, yang semua masyarakat berharap, ya, ternyata tidak datang. Jadi, ya, kami sebagai penasihat hukum, ya, kecewa dan tanda tanya. Apakah memang karena tadi bahasa Pak Marwan takut menghadapi kuli bangunan? Kan, gitu. Tapi apapun itu, kami ikuti prosedur, ya. Jadi, nanti 1 Juli tetap kami hadir, datang lagi untuk sidang selanjutnya. Dan jauh gitu, ngapain aja Pak Ji di dalam? Ngapain dilakukan? Ya, masuk ke dalam, karena memang panggilan sidang resmi, ya, ya, siap lah untuk bersidang. Untuk memberikan apa yang diminta oleh hakim, misalnya pemeriksaan identitas apa. Namun, karena tidak datang, ya, maka pemeriksaan identitas dan seterusnya itu, ya, nanti menunggu termohon datang. Jadi, karena satu pihak tidak hadir, jadi selagi yang ditunda? Ya, ditunda. Karena ini kan sidang itu harus ada di kedua belah pihak, biar adil, biar fair, hakim dalam memeriksa. Memeriksa pemohon, memeriksa termohon. Nanti, kelengkapan administrasi pemohon dilihat oleh termohon, kelengkapan administrasi termohon juga dilihat oleh pemohon. Sama-sama melihat legalitas nanti. Untuk 1 Juli nanti apa yang disiapan? Sama aja? Sama, masih sama. Baik. Untuk agenda tertekan, selain itu ada lagi Pak di sini? Belum ada. Kami, sementara ini, ya, masih menunggu sidang peradilan, ya, konsennya. Namun, ya, kami juga berharap, ya, kepada Bapak Kapolri, agar mengawasi, ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, kebijakannya, arahannya, agar mengedepankan, ya, scientific crime investigation, itu harus benar-benar diawasi, ya. Karena kami sebagai masyarakat, Bapak Kapolri, silakan masyarakat kawal. Kami sebagai masyarakat, sekaligus juga penasihat umumnya Peggy, kami melihat, ya, ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya. Agar jangan sampai Bapak Kapolri-nya bagus, ya, ternyata di bawahnya ini, ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri. Itu aja pesan kami kepada Bapak Kapolri. Mohon, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.